Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ya, betul sekali. Dari apa-apa, sempurna juga pertandingan seperti diprediksi akan semakin menarik karena atlet-atlet muda dari Pulau Jawa maupun dari luar Jawa yang banyak orang ini bertanding di babak sulit final ini akan menentukan kualitas mereka untuk meraih kemenangan agar bisa bertanding pada final esok hari di hari terakhir BNI Sirkul Nasional Day Sulawesi Selatan. Untuk seri kali ini, Daniel dan juga Pelirsa pada hari ini akan dipertandingkan 20 pertandingan dari semua kategori baik untuk usia dini kemudian juga anak-anak dan juga pemula. Yang namun yang cukup menarik, Daniel, saya mencatat beberapa klub yang berasal dari Jawa dan juga dari luar Pulau Jawa termasuk diantaranya adalah dari Tuan Rumah sendiri. Ada 8 klub asal Pulau Jawa yang meloloskan atlet-atletnya pada babak semifinal ini. Kemudian untuk Tuan Rumah Sulawesi Selatan, ada 3 klub sementara dari Pulau Kalimantan, 1 klub yang yaitu Hefindo dari kota Balikpapan. Dari rata-rata perjuangan klub-klub ini untuk memaksimalkan potensi atlet-atlet mereka ini terlihat bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa berbagai macam kompetisi yang telah digelar di Pulau Jawa kemudian juga terkait masalah teknik dan juga skill atlet-atlet dari Pulau Jawa ini masih mendominasi. Namun demikian dari hari pertama sampai dengan hari kelima ini saya melihat perjuangan atlet-atlet dari luar Pulau Jawa sendiri juga tidak kalah tangguh begitu untuk memaksimalkan dan juga menampilkan performa terbaik mereka. Sebagai persiapan pada saat semifinal pada hari ini di Jalan Jaliar, 3 lapangan sudah dipersiapkan berbeda dari hari ini sebenarnya hanya 4 lapangan. 3 lapangan ini nantinya akan dipersiapkan untuk 20 pertandingan dan tadi persiapannya adalah ada coaching referee untuk mempelajari kembali bagaimana arah jalan kemudian juga berbeda. Kalau biasanya ada 2 linesmen sekarang disesuaikan ya ini ada 4 linesmen. Ada perbaikan-perbaikan yang tentu saja nantinya akan membuat pertandingan ini semakin kompetitif. Baik kita nantikan bersama Raf Raf Khafi selamat kembali memantau jalannya pertandingan dari Sulawesi Selatan.